Belanja yuk di ufitstore.com 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 Assalamualaikum teman-teman Nama aku Ubay Kali ini Ubay mau cerita tentang Ubay belajar rudu Waktu Ubay kecil, Ubay suka ikut sholat Sama Abi atau Umi Waktu itu gerakan sholat Ubay masih salah Jangan ditiru ya Ubay diajarin wudu sih Tapi Ubay kan masih kecil Dulu Ubay kalau wudu Biasanya cuma cuci-cuci tangan Kasih-kasih air ke muka Yang penting Ubay sudah basah Kayak habis wudu Nah, waktu Ubay mau umur tujuh tahun Ubay mulai belajar lagi wudu yang benar Belajar wudu ya Ubay Sini, belajar wudu dulu ya Ubay Wudu seperti yang dicontohin Rasulullah SAW Kayak gini nih Wudu yang diajarin Umi dan Abi Pertama, membaca Bismillah Sambil membasuh kudua tangan tiga kali Bismillah Kedua, Ubay masukin air ke hidung dan mulut Lalu, dikeluarkan lagi Caranya, ambil air pakai tangan Ubay masukin air ke mulut dan hidung Keluarkan air dari hidung Lalu, keluarkan air dari mulut Kata Umi harus sering latihan Nanti lama-lama lancar insya Allah Ketiga, membasuh muka Saat membasuh muka Ubay juga menghadirkan niat untuk berwudu Membasuh artinya ada air yang mengalir Di bagian tubuh yang sedang dikenakan air Ubay diajarin Abi bagian muka yang ini nih Dari sini ke sini Dari batas rambut atas ke bagian bawah dagu Keempat, membasuh kudua tangan sampai di atas siku Ubay membasuh tangan dari ujung jari Sampai di atas siku Menyela-nyela jari Membasuh ke seluruh lengan Mulai dari tangan kanan tiga kali Kemudian membasuh tangan kiri tiga kali Membasuh berarti ada air yang mengalir di tangan kita Kelima, mengusap kepala dan telinga Nah teman-teman Mengusap itu cukup air yang menempel di tangan Yang dikenakan ke bagian anggota wudu Ubay mengusap kepala Dari depan sampai tengkuk Kemudian dibalikkan lagi ke depan kepala Setelah itu mengusap seluruh bagian telinga Caranya Caranya telunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga Ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga Keenam Membasuh kedua kaki Sampai di atas mata kaki Ini yang terakhir teman-teman Ubay membasuh kaki Sampai di atas mata kaki Menyelah-nyelah jari kaki Dengan jari kelingking Ubay pastikan Bagian telapak kaki Juga kena air Dan Gak ada kotoran yang menempel di sana Biar sah hudunya Paki kanan 3 kali Baru paki kiri 3 kali Alhamdulillah Ubay sudah wudu nih teman-teman Sekarang Ubay mau baca doa setelah wudu dulu Habis wudu Ubay baca doa setelah wudu Ashadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin Wa ja'alni minal mutatahhirin Nah teman-teman Alhamdulillah Ini dulu ya cerita belajar wudu dari Ubay Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih.